Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Enjoy Channel Channel yang membahas berita teraktual Terhangat dan sedang menjadi Perbincangan publik Teman-teman kali ini akan kita bahas Mengenai KLB Kongres Luar Biasa Partai Demokrat Dimana dalam Kongres kemarin itu Memilih Ketua Umum yang baru Yaitu Pak Muldoko Pak Muldoko ini kalau kita lihat Beritanya teman-teman bukan Kade dari Partai Demokrat Jadi ini adalah Eksternal di Partai Demokrat Tetapi beliau diangkat menjadi Ketua Umum Partai Demokrat Ini sesuatu yang aneh Karena baru kali ini kita melihat Ada KLB yang mengangkat Ketua Umumnya itu berasal Di luar partai yang Ia lakukan KLB itu Seperti halnya di Demokrat ini Mengangkat Pak Muldoko menjadi Ketua Umum Partai Padahal Pak Muldoko ini bukan Anggota dari Partai Demokrat Tetapi yaitulah Faktanya teman-teman Bahwa Pak Muldoko diangkat menjadi Ketua Umum Partai Demokrat Versi KLB Lalu ada tanggapan yang cukup Menarik teman-teman Dari AHY Kita ambil beritanya dari CNN AHY sentil Muldoko Tak masuk akal Tapi itulah mereka Jadi menurut AHY ini Tidak masuk akal Bagaimanapun juga Pak Muldoko Bukan anggota dari Demokrat Tetapi diangkat menjadi Ketua Umum Demokrat Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono Menyindir Kepala Stab Presiden Muldoko Yang menerima menjadi Ketua Umum Partai Demokrat Versi Kongres Luar Biasa Di Deli Serdang Sumatera Utara Menurutnya Muldoko Tidak mencerminkan Seorang kesatria Perbuatan Muldoko Yang terlibat langsung Dalam KLB Juga dinilai memalukan Dan tidak terpuji Karena jauh dari moral etika Dan keteladanan partai Jauh dari etika teman-teman Jadi tidak etis Terkait seorang Kepala Stab Presiden Jokowi Yang terjun langsung Dalam KLB Kongres Luar Biasa Partai Demokrat Saya salur dengan Saudara Muldoko Dan siapapun Yang seolah-olah Legitimate Dalam KLB Ilegal Deli Serdang tersebut Menggunakan Jaket Demokrat Yang tidak menjadi haknya Kemudian menyuarakan Bahwa mereka lah Yang memiliki Otoritas sekarang Kata AHI Dalam agen rapat Pimpinan di gedung Dewan Pimpinan pusat DPP Partai Demokrat Jakarta Minggu 7 Mar 2021 Tidak bisa Masuk di akal sehat Tetapi itulah mereka Itulah sikap Dan perilaku mereka Lanjutnya Jadi ini respon Dari AHI Sebagai ketua umum Partai Demokrat Tidak kesatria Tidak etis Apa yang dilakukan Oleh Pak Muldoko Nah teman-teman Kita akan juga Lihat pendapat Dari Yang lain Mengenai KLB Di Partai Demokrat Siti Suhro Seorang peneliti Dari Lipi Mengatakan Apa yang dilakukan Oleh Pak Muldoko Ini tidak etis Tidak punya etika Jadi tidak perlu Sarjana politik Untuk mempelajari Tentang etika Seperti itu Jadi Siti Suhro Mengatakan Ini adalah tidak etis Yang dilakukan oleh Pak Muldoko Kita lihat beritanya Teman-teman Kita ambil beritanya Dari CNN Indonesia Pakar Lipi Mengatakan Manuver Muldoko Di KLB Demokrat Jelas tidak etis Tidak etis Yang dilakukan oleh Pak Muldoko Dengan ikut campur Di Partai Demokrat Padahal Beliau sendiri Bukan dari Partai Demokrat Pakar politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Lipi Siti Suhro Menilai Manuver Muldoko Sebagai Di Kongres Luar Biasa KLB Hingga Ditapkan Sebagai ketahumum Partai Demokrat Tidak etis Menurutnya Kalangan awam pun Berasumsi demikian Apalagi Muldoko Merupakan Kepala Staf Presiden Yang notaben Bajabat Tinggi Negara Di Lingkungan Istana Kepresidenan Ini Dilarang keras Tidak perlu Belajar Untuk jadi Sarjana politik Yang seperti itu Sudah tidak etis Jangan dilakukan Jangan dilakukan Ujar Siti Dalam sebuah Diskusi virtual Sabtu 6 Maret 2021 Jadi ini cukup Jelas Sindiran dari Siti Suhro Teman-teman Yaitu dari Lipi yang mengatakan Akrobatik yang dilakukan Oleh Pak Muldoko Ini tidak etis Tidak perlu Menjadi Seorang Sarjana politik Untuk memahami Terkait Manuver yang dilakukan Oleh Pak Muldoko Jadi orang awam pun Berasumsi demikian Apa yang dilakukan Oleh Pak Muldoko Ini tidak etis Siti mengatakan KLB Demokrat Di Deliserdang Sumatera Utara Jumat 5 Maret Tergolong Tidak lazim Karena tidak mengikuti Anggaran dasar Dan anggaran rumah tangga ADART Partai Selain itu Muldoko Selaku Ketua umum Terpilih dalam KLB Juga bukan Merupakan Kader Demokrat KLB telah Menafikan Etika Norma Dan menjungkir Balikkan Peraturan Partai Kata Siti Suhro Teman-teman Menurutnya Pemerintah Mesti mewaspadai Potensi guncangan Politik Usai Kisro Partai Demokrat Potensi guncangan Politik itu Sendiri mestinya Tidak ada Jika pemerintah Tidak mengelola Stabilitas politik Dengan baik Siti juga Menilai Masyarakat Sudah jemuh Dengan masalah Di kalangan elit Seperti yang terjadi Di Partai Demokrat Dan melibatkan Pejabat tinggi negara Terlebih Saat ini Pandemi virus corona Juga memukul Perekonomian masyarakat Di berbagai lapisan Sebagian besar Masyarakat Berjibaku Bagaimana Menanggulangi Dampak-dampak Dahsyat Dari COVID-19 Sementara Elit bersaing Luar biasa Berfikir Hanya untuk 2024 Kata Siti Jadi Banyak acara-acara Banyak acara-acara Yang tidak bisa Dilaksanakan Sebagian mestinya Seperti acara Pesta Peningkaan Yang Banyak Ditunda Banyak Event organizer Yang tidak Bekerja Dan sebagainya Artinya Dengan pandemi ini Banyak Akses akibat Terkait ekonomi Nah Melihat Atraksi politik Yang ada di Demokrat ini Masyarakat Sudah jengah Jemu Dengan hal seperti itu KLB Yang ada di Delis Serdang Sumata Utara itu Informasinya Tidak mengantongi izin Dari kepolisian Nah Kalau tidak mengantongi izin Kenapa kok tidak dihubarkan Kegiatan yang Sifatnya nasional Seperti itu Karena mengumpulkan Banyak orang Nah Banyak masyarakat Yang meminta Sebenarnya Acara-acara seperti itu Harusnya dihubarkan Sebagaimana Acara yang dulu Dilakukan oleh Pak Karno Rantio Acara kami Di suatu tempat Ini dihubarkan Oleh pihak kepolisian Karena tidak ada izin Alasannya adalah Ini masalah Protokol kesehatan Jadi untuk menjaga Agar Tidak terjadi Penyebaran virus corona Acara Pak Karno Rantio Dulu dihubarkan Tetapi kenapa KLB kok tidak dihubarkan Plus Di samping itu Ini ada Kisruh Di Partai Demokrat Yang dianggap KLB itu adalah Ilegal KLB abal-abal KLB Dagelan Dan sebagainya Kisruh Partai Demokrat Surat mencapai titik puncak Ketika sejumlah kader Yang telah dipecat Mengelar Kongres Luar biasa Di Dili Serdang Jumat 5 Maret 2021 Lewat Kongres itu Muldoko ditapkan Sebagai ketua umum Muldoko menerimanya KLB juga mencabut Surat pemecatan Kader yang sebelumnya Dikeluarkan DPP Demokrat Kini nasib Partai Demokrat Berada di Kemenkumham DPP Demokrat Meminta Meminta Menkumham Untuk tidak Mengakui Kepengurusan Hasil KLB Di Dili Serdang Ketua umum Partai Demokrat Hasil Kongres 2020 Agus Harimurti Yudhoyono Mengatakan KLB di Dili Serdang Ilegal Dan Inkonstitusional Lantaran Tak sesuai dengan ADART Di Partai Demokrat Nah itu teman-teman Pendapat dari Siti Zuhro Pakar Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia LIPI Yang menyebut Apa yang dilakukan Pak Muldoko Adalah tidak etis Tidak perlu Seorang sarjana Politik Untuk memahami Apa yang dilakukan Oleh Pak Muldoko Asumsi masyarakat Mengatakan demikian Tidak etis Karena Pertama Menurut Siti Zuhro Pak Muldoko Itu bukan Kader dari Partai Demokrat Sehingga Tidak pas Kalau dirinya itu Menjadi Ketua Umum Partai Demokrat Harusnya yang menjadi Ketua Umum Partai Demokrat Kalau itu KLB ya Anggota Partai Demokrat Itu sendiri Yang kedua Posisi Pak Muldoko Sebagai Kepala Staf Presiden Jokowi Kepala Tantor Staf Presiden Jokowi Harusnya memberikan Contoh yang baik Kepada masyarakat Jadi tidak Masuk dalam Politik praktis Yang ada di KLB Partai Demokrat Karena ini Menjadi satu Masalah baru Dimana Seorang Kepala Staf Presiden Ikut bermain Dalam politik Yang menjadi Kisruh di Partai Demokrat Dan banyak Pihak yang juga Mengatakan Agar Pak Muldoko Keluar dari KSP Atau Mengundurkan diri Dari KSP Atau Pak Jokowi Mengeluarkan Pak Muldoko Dari KSP Kepala Staf Presiden Karena Biar Pak Jokowi Punya Sikap Terhadap Bahwanya Yang dianggap Ini Melakukan Tindakan Tindakan Yang Tidak Etis Banyak Pihak Yang mengatakan Seperti itu Supaya Pak Muldoko Keluar Dari Lingkaran Kepresidenan Tetapi Permintaan Kemudian Pendapat Terkait Pak Muldoko Ini Ya bisa Direspon Juga bisa Tidak Semua Tergantung Kepada Pak Jokowi Kemudian Yang kedua Kalau saya nilai Terkait Hasil KLB Kongres Luar Biasa Dari Serdang Yang Mengangkat Pak Muldoko Menjadi Ketua Umum Partai Politik Di Demokrat Tentu Akan Diajukan Ke Kemenkum HAM Untuk Mendapatkan Pengesan Dan Inilah Yang akan Menjadi Kisruh Di Kemudian Hari Karena Tentu Bia AHI Tidak Terima Dengan Apa Yang Dilakukan Pak Muldoko Kalau Itu Didaptarkan Dalam Kemenkum HAM Dan Analisa Saya Tentu Akan Dimasukkan Kesana Untuk Apa Membuat KLB Kalau Ini Tidak Dapat Pengakuan Dari Pemerintah Dan Kita Akan Lihat Teman Beberapa Hari Kedepan Apakah Pak Muldoko Mendaptarkan Diri Hasil KLB Di Delay Serdang Itu Ke Kemenkum HAM Nah Setelah Itu Maka Akan Terjadi Polemik Yang Saya Pikir Cukup Hangat Nantinya Dimana Hay Tidak Akan Terima Dengan Apa Yang Dilakukan Oleh Pak Muldoko Dan Kawan Kawan Yang Mengajukan Ke Kemenkum HAM Hasil Kongres Luar Biasa Itu Itu Teman Teman Yang Bisa Kita Bahas Hari Ini Dan Bagaimana Menurut Pendapat Teman Teman Silahkan Tulis Di Kolom Komentar Karena Komentar Teman Teman Akan Sangat Bermanfaat Untuk Yang Lain Dan Terakhir Jangan Lupa Tetap Like Subscribe Share Dan Comment Di Channel Ini Agar Kita Bisa Membangun Channel Ini Menjadi Lebih Baik Lagi Sukses Selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh